selamat datang di nanonet channel bahagia sekali saya bisa menjumpai sobat semua silahkan simak beritanya jangan di skip biar tidak gagal paham memainkan game online di smartphone memang menjadi tren saat ini banyak pengguna smartphone sampai lupa diri dalam memainkan game online sehari-hari dalam permainan online di berbagai platform jika kamu melakukan sebuah pelanggaran seperti memakai chat maka otomatis akun anda akan dibunet banet sendiri memiliki sistem berbeda yang diterapkan oleh setiap game namun pastinya akun yang terkena banet tidak akan bisa lagi dipakai untuk bermain baru-baru ini, pengembang mobile legends yaitu moonton tanpa ragu untuk melakukan banet atau menonaktifkan akun pemain yang bermain tidak jujur sampai 30 tahun hal tersebut dialami oleh seorang bocah asal Filipina dan kejadiannya pun langsung viral karena diunggah dalam bentuk video maupun foto di media sosial dalam postingan facebook oleh maksamonte terlihat seorang bocah menangis systeris saat tahu kalau akunnya terkena banet sampai 30 tahun walau tidak diterangkan lebih jelas alasan mengapa moonton sampai melakukan banet indikasinya, bocah asal Filipina itu melakukan ceat konsekuensinya ia tidak akan bisa lagi memainkan akun mobile legendnya dalam kurun waktu 10.949 hari, 1 jam, 23 menit video tangisan bocah tersebut sampai saat ini telah ditonton sebanyak 1,4 juta orang bentuk kecurangan ini paling nantan untuk moonton mengambil tindakan tegas seperti yang dialami bocah itu adalah penggunaan ceat mephak ceat mephak ceat mephak sendiri memungkinkan para pemain untuk melihat letak dari lawannya dan itu merupakan tindakan yang ilegal selain dapat merusak iklim permainan yang dibangun untuk berkompetisi ini tanpa adanya kemenangan yang instan selain mobile legends, mephak memang populer di kalangan game MOBA, multiplayer online battle arna, seperti dota, league of legends, arna of valor, fine glory sebagian dari para pengguna ceat tersebut memang masih berusia anak-anak permainan online ini memang sedang populer saat ini hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya turnamen yang digelar baik dari pihak pengembang maupun dari swadaya komunitas game itu sendiri maka moonton sudah selangkah lebih maju dan membantu memberantas para pemain yang ingin menang tanpa berusaha jadi untuk kalian yang masih atau berpikir untuk menggunakan ceat, pikir-pikir lagi ya selamat menikmati